Aduh, so sweet banget ya, sepertinya ada yang mau dinner, jadi ini si Novia sama Pak Jeffrey janjian mau dinner, wah sepertinya bakalan romantis Ya, dikini Novia heran aja, mau ngajak dinner janjiannya jauh-jauh hari, sepertinya memang ada sesuatu yang mau dibicarakan oleh Pak Jeffrey Ya, sepertinya memang ada hal penting yang mau dibicarakan oleh Pak Jeffrey kepada Novia, ya kita berharap aja Pak Jeffrey melamar Novia Dan tentu saja ya, si Novia tersenyum malu, bahkan dia pun terlihat sangat bahagia, ya mudah-mudahan aja semuanya nanti selalu bahagia Sementara itu, disini sekarang Pak Arjuna sudah tahu bahwa ternyata si Novia adalah anaknya Pak Herman yang dulu pernah ditabrak Tentunya karena hal itu, Pak Arjuna jadi berpikir ya, pantes aja kalau Pak Jeffrey selalu dekat dan selalu melindungi Novia Makanya selama ini dia selalu dekat dan berusaha melindungi Novia Bahwa kedekatan Pak Jeffrey kepada Novia bukan karena hal itu aja ya, tapi karena memang Pak Jeffrey benar-benar mencintai Novia Nah, nampaknya sekarang Pak Arjuna sedang kepikiran tentang Novia ya, tentang Novia dan tentang masa lalu, 19 tahun yang lalu Kalau tahu, tidak mungkin mereka sedekatnya Kalau disini sepertinya Pak Arjuna tahu ya, bahwa Jeffrey belum mengungkapkan hal itu kepada Novia Karena kalau Pak Jeffrey mengungkapkan hal itu kepada Novia, bisa jadi Novia akan menjauh Dan karena saking banyak pikirannya Pak Arjuna ini, ketika naik mobil tiba-tiba dia kurang konsentrasi ya Ketika ada motor mau menyebrang mendadak, dia langsung banting setir ke kiri dan menubruk sesuatu Dan ternyata si Novia gak jauh dari tempat Pak Arjuna kecelakaan, bahkan si Novia melihat kecelakaan itu Dan disini Novia pun langsung turun dan langsung menolongnya Dan disini baru ketahuan ya, ternyata di dalam mobil itu adalah Pak Arjuna Dan disini Novia langsung meminta tolong untuk dilarikan ke rumah sakit Disini Novia membawa Pak Arjuna ke rumah sakit untuk segera ditangannya Ya mudah-mudahan aja kita berharap dari sini Pak Arjuna bisa berbuat baik kepada Novia Dan gak jahat lagi dan gak ngomel-ngomel atau ngedumel lagi ke Novia Ya berpikir juga ya, Novia ini memiliki hati yang begitu baik Dia masih mau menolong orang yang sangat membenci dia, bahkan yang udah membuat dia sakit hati Dan mudah-mudahan aja Pak Arjuna ini sakitnya gak parah ya Jadi dia masih diberi kesempatan untuk menebus dosa dan menebus kesalahannya kepada Novia Dan ketika berada di rumah sakit, Pak Jeffrey pun bertanya kepada Pak Arjuna Siapakah orang yang telah menolong Papa, apakah dia tahu? Kemudian Pak Arjuna menjawab bahwa Novia lah yang telah membawa dia ke rumah sakit Dan tentu saja Pak Jeffrey dan juga mamanya menjadi kaget ya Tapi dengan hal ini, kita berharap Pak Arjuna bisa membuka hatinya untuk Novia Dan tentu saja kalian makin penasarannya dengan kelanjutan takdir cinta yang kupilih Jangan lupa untuk terus simak di SCTV dan dukung terus GoGoJoba Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya